Intro Disini pentingnya Tauhid Orang dilatih berpikir Al-Khulkul Awal Afa'ayina Bil-Khulkil Awal Kalau dalam bahaya Yasin disebut Kul-Yuhi Haladhi An-Saha Awalamar Jadi agama itu orang dilatih Membayangkan pertama hubungan kita Dengan Allah Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam Adam bisa berpikir Bisa berlogika, bisa jalan-jalan Bisa macam-macam Tapi andekan anda jadi Nabi Adam Mesti melihat kekuasanya Allah itu begitu nyata Karena saya materinya dari tanah Ternyata saya bisa berpikir Betapa kudrolnya Allah kekuasaan Allah tanah Yang benda mati bisa berpikir Sekarang jadi saya Sehingga ketemu Kira-kira Nabi Adam Kalau ketemu tanah itu ya Kalau mau maksiat Wah ini tanah ini pasti komplain Nah disini pentingnya beragama Sehingga ketika Rasulullah ngentikan Jika kamu memperbanyak sholat Maka tanah-tanah ini bersaksi Terhadap sholat kamu Jika kamu maksiat Juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat Itu kamu tidak jagal sama sekali Karena manusia pertama yang bernama Adam Yang bisa berpikir itu materinya dari tanah Sehingga kita tidak jagal ketika Tanah disetatuskan bisa bersaksi Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkol Bisa dijadikan berhala Dijadikan kenditi Seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting Tapi Nabi itu beda dengan kalian Nabi tahu betul Tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir Sehingga Nabi yang ngentikan Kalau kamu sholat sunat Atau beribadah Sebaiknya jangan di tempat yang sama Biar yang menyaksikan kamu sholat itu Banyak Kita mungkin kan Masa bumi bisa bersaksi Tapi anda Nabi Adam Itu tidak akan jagal seperti itu Karena dia tahu materinya dari tanah Dan ternyata Jadi mata yang bisa melihat Jadi telinga yang bisa mendengar Makanya Allah selalu mengingatkan Ingatlah Al-Khulkil Awal Afai Nabi Al-Khulkil Awal Karena Khulkil Awal ini yang menjadikan Fitrah Fitrah beragama yang baik Sehingga ketika orang Yahudi bilang Nabi Isa itu tidak anak zina Ibu kok tanpa bapak Anak kok hanya ada ibu tanpa Allah cara menjawab Jika kamu protes ada Isa Karena tanpa bapak Ya protes dengan Nabi Adam Tanpa ibu tanpa Ini diingatkan Al-Khulkil Awal Makanya Yassin bilang Awal Amara itu kamu harus berpikir Ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah Zaman sebelum ada semua Jadi misalnya Alam Raya ini Bumi sebesar ini Masa suatu saat terus hilang Hancur Tidak berbegas Ingat saja Bumi ini mulai dulu ya tidak ada Dihadakan oleh kekuatan besar Yang super ada Yaitu Awaswana Huwata'an Nah disini kenapa Faham-faham ateis Itu hilang di dunia Meskipun ada itu Karena sangking Mungkin kerang peradaban Makanya guru-guru kita Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang Itu cara berpikir sederhana Bumi ini Kadung ada Dimana-mana sesuatu yang ada Pasti disebabkan yang lebih ada Kan gak mungkin Bumi yang ada Kemudian penciptanya itu udah ada Itu kan ngajak goblok bareng gitu Kira-kira Maksudnya sesuatu yang ada Disebabkan oleh sesuatu yang tiada Maka guru-guru kita ngajari Pertama sifat Allah itu wujud Karena ini wujud super Atau kosa prima Terus kiai Bagaimana wajibil wujud Wajibil wujud terjemahan Banyaknya wujud super Karena wujudnya Allah itu Yang pengaruhi ya Semua alam raya ini Dia harus di depan Masa yang menciptakan di belakang Maksudnya terus disifati Kodim Kodim itu harus lebih dulu Atau awal Makanya ketika Firon ngaku Tuhan itu Cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana Kalau kamu Tuhan Berarti Bapak kamu gak ada Tuhan Karena Tuhannya terlambat datang Itu langsung Oh iya ya kalau Ya kan berarti Bapaknya dia tanpa Tuhan kan Tuhannya baru kemarin Aktenya baru diurus Aktenya baru diurus Makanya Firon itu Akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalahkan Penggawa Firon Karena ketika debat terbuka itu Penggawanya dengar Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa Ini sebut Banyak yang diam-diam ini Iman karena logika Firon jadi Tuhan itu gak masuk akal Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa Nah orang-orang ini itu ya Ya dibilang Dibilang gak loyal ya Pokoknya dia iman Dan dia juga yang kau terapat Besok Musa tangkap Karena mereka sudah iman sama Musa Terus sebelum ekskusi itu datang Ini datang ke Musa Tadi malam saya ikut rapat Keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh Kira-kira lari saja Ya kan gak bisa disebut pengkhianatan Karena ini orang baik Jadi malamnya ikut rapat Besok Musa tangkap bunuh Iya Nabi Musa Paginya sebelum di Musa saya tadi malam ikut rapat Dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh Kamu lari saja sekarang Nah kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa Makanya ciri utama kebenaran itu Kebenaran sejati itu boleh di uji dimana saja Dan Anda rasa khawatir kebenaran sejati itu kalah Pasti menang Kalau kebenaran itu kebenaran sejati Pasti menang Ya disini terus ada ulama-ulama Kayak Kayak banyak lah termasuk di Indonesia Kayak Pak Kureshi Yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri Karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah Sehingga ketika ada negara yang begitu maju Saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris Di Swiss Saya ini kan orang Indonesia Tapi pengagum negara Swiss Sweden Negara di sana itu makmur Ustertib Bagaimana saya tetap mencintai Islam Yang secara lahir itu Kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau Ada seorang mahasiswa tanya gitu Dia tahu Dia tanya Cara ingat Allah Dia membela Islam Kira-kira gitu Terus saya berita Tak kasih tahu dia Ketika Anda muji negara-negara itu makmur Sejahtera Itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan Pejabat bisa apa Ketika Allah misalnya tidak bikin air Negara bisa apa Misalnya ketika Allah itu tidak bikin oksigen Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah Bukan pada yang lain Bahwa ada hukum sosial manusia oke lah Kedua, ketiga, tiga, 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 tiga Hanya dia sadar Nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu Pikiran kita oh presidennya hebat, menterinya hebat Tata sosialnya hebat Oke gak apa-apa Muji manusia itu gak apa-apa Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Ada air begini ciptaan Allah Ada oksigen sehat ciptaannya Allah Sehingga muji pertama itu kepada Apa artinya kehebat manusia ketika ada gempa besar Ada likuifaksi atau macam-macam Nah maksud saya ngaji di sini Ingat Allah itu dengan cara seperti itu Sehingga ketika kita hidup di negara manapun Ya utang jasa pertama pikiran kita sama Tapi kalau enggak kamu terjebak hukum adat tadi Dimana-mana ayam itu yang ngeluarkan telur Telur ngeluarkan ayam Gak bisa bantu batu ini ngeluarkan ayam Keliru kamu Ketika ayam ngeluarkan telur Memangnya ayam itu bisa Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur Tidak bergeda juga Apa ketika mata kamu bisa melihat Terus kamu merencanakan Gimana ya mata supaya bisa melihat Ya tahu-tahu sudah melihat Nah di sini disebut Allah selalu mengingatkan Nah iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi Kamu ingat kekuasaan Allah Ketika belum ada apa-apa Kalau belum ada apa-apa ya Allah Bikin manusia itu dari tanah Bikin ayam ya dari tanah Bikin sapi ya dari tanah Bahkan semuanya dari ketiadaan Nah dengan iman seperti itu Nanti kalau kamu ngaji hadis Nabi bisa ngeluarkan air dari apa Dari jemarinya Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa Nabi Sholeh bisa ngeluarkan untar dari batu besar Nabi Musa bisa menyibat laut hanya dengan tongkatnya Itu semuanya kamu udah jangka Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak ter Tidak terbatas Nah itu cara iman yang benar Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu Ketika kita hidup ya gak bisa ngatur jantung kita Baru-baru kita Pasti samalah setelah kita mati juga gak bisa ngatur Yang hanya ngatur Allah SWT Hidup kita dalam kendali Allah Mati kita dalam kendali Allah Ya sudah terus kita mati ya nyaman saja Sangking nyamannya itu orang-orang sholat Kalau mati itu jarang berdoa Bukan karena apa-apa Kalau berdoa itu resikonya kan gini Mustajab dair Dikabulkan dair Itu menjadikan setan punya peluang masuk Diganggui Makanya ajarannya Nabi Jadi kalau mau mati Bersaksi saja Sudah ini gak saatnya berdoa Saatnya bersaksi Makanya hanya disuruh bilang Allah Allah Dan supaya ini menjadi akhir kalimah Sehingga nanti keren lah Ketika ketemu Allah Apa akhir kalimah kamu yang kamu lafadkan Allah Sehingga dikitab-kitab diterangkan Ketika orang tua kamu mau mati Sudah bilang Allah Jangan tanya Catatan hutan dimana ya Tabungannya dimana ya Terakhir jawab Mandiri terus mati Gak boleh Gak boleh ditanya lagi Sekali ditanya nanti Akhir kalimannya Mandiri Itu gak boleh Jadi sekali sudah bilang Allah Jangan ditanya lagi Papa Tabungannya di bank mana Gak boleh Bayangnya sekali jawab Mandiri terus mati Berarti akhir kalimannya itu Makanya harus akhir Jangan nanti statusnya itu Mangkana akhiru kalami Memang akhir Dari yang dikatakan itu Kata Allah Nah sebetulnya Tek hadis itu La ilah ilwa Ini pintarnya kiai jawa Lagi-lagi kembali ke kultur Kiai jawa itu Kiai yang bisa modifikasi kultur Sebetulnya kalimat hadis itu Yang masyur Itu yang populer Itu la ilah ilwa Tapi kiai jawa itu Dan itu ngikuti Kitab-kitab Arab juga Kitab-kitab La ilah ilwa itu Resikonya tinggi Karena disitu kan Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Ada kata la ilaha Nah takutnya Pas la ilaha Sudah mati Nah karena itu Ada resiko La ilaha Gak hatam Berarti Tidak ada Tuhan Nah sehingga Nah sehingga karena ini Daga periskan Ya terus kiai jawa Ngajari sudah lah Gak usah kepanjangan Sudah Jadi itu sudah agak-agak Rekayasa lah Agak-agak Agak-agak istihat gitu Sebenarnya tek panduannya Itu la ilah ilwa Tek-tek panduannya Tapi kiai jawa itu Tentu yang paling tahu Tentang kehedak nabi Karena nekuni ilmu itu lama sekali Kita mengikuti Cara-cara Dintukan para kiai Karena Tadi La ilaha illawa itu Kan ada kalimat yang Tadi ya Tidak ada Tuhan Nah kata Tidak ada Tuhan ini Yang dianggap Riskan Kalau gak hatam Daripada potensi itu Terus kiai kiai Ya agak-agak improvisasi lah Itu memang Ya sudah lah Allah Nah supaya itu Menjadi akhir kalimat Ya seolah lagi menjadi apa Akhir kalimat Setelah itu Kata kitab-kitab Jangan tanya hal lain Ya sekali ditanya Nanti dia akan Melafatkan hal lain itu Ya tadi misalnya Tabungannya dimana Di sini Nah yang ribet Kalau orang kuno itu Ini ngelaci Ini sorogan Berarti kalimat terakhirnya ya Laci sorogan Nah sehingga terus Itu pintarnya guru-guru kita Jadi saya ulang lagi Ini yang terakhir Saya pesen Wadilah iman Seperti imannya para ulama Para ulia Syukur-syukur Yang dekati imannya para nabi Itu cara berpikir itu Al-khalqul awal Afa'ayna bil-khalqil awal Kul-yuhi hal-ladhi ansaha Yang terakhir saya pernah ditanya Ya agak gojekan Agak guyan Tapi saya ditanya Saya itu gak bisa melihat Aneh orang Afrika Karena misalnya ada Miss Afrika Disana itu orang paling cantik Malah kadang itu ada kriminal Karena orang Afrika Merkosa Miss Afrika Itu kata orang Indonesia Dikak no aku radu yan Itu kan Itu Nah ini kan Secara syariat Mungkin lelaki itu Punya rasa dengan perempuan itu ya Kalau berpakaian seronok Atau gimana Secara Secara teori Tapi sebetulnya Oke itu benar Tapi sebetulnya ada ansaha Awala Orang Indonesia itu Didesain gak suka orang Afrika Orang Afrika ya didesain Gak suka orang Indonesia Sehingga orang-orang Afrika Kalau melihat orang Indonesia Yang caleng cantik Mungkin ya iskal Wong cempeh kayak gampeng gitu Kok cantik Mungkin perasaannya Cowok-cowok Afrika Itu cantiknya dimana Orang Indonesia kebalik kan Kalau cowok-cowok Indonesia Melihat Miss Afrika Cantiknya itu Nanti Kok sampai ada pemerkusan Itu apa Nah itu menunjukkan Allah yang maha kuasa Allah itu mendesain Gennya orang sana Beda dengan kita Itu bukti bahwa Allah itu gak bisa Ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain Itu bukti bahwa Manusia itu bisa apa Di depan kami Orang-orang kayak Afrika Kok disuruh bilang Cantik kita kan protes Cantiknya di Dimana Mungkin orang sana juga Protes ke kita Orang-orang Jawa cempeh Kok cantiknya Itu orang-orang Indonesia Kalau melihat bule cantik Itu kan ketemukan jangga Orang-orang Jogja Bule wayu ini nanti Mengkulitnya gitu Sama mereka juga bilang Kita mungkin seperti Itu namanya Didesain Ansyaha Awal apa Marah Sudah memang Desainnya seperti Nah disini Supaya kita ingat Nah Ingat bahwa hati Juga gitu Ketika kita cinta Istri itu Janggal betul Kalau terjadi Konflik Tapi kalau sedang Konflik itu Janggal betul Terjadi perdamaian Nah ini disini Disini pentingnya Iman orang Terus disuruh Berdoa Karena kita Kita tidak tahu Cara berpikir Ada perempuan cantik Sering merengut Pecintanya ya banyak Dianggap pemikir serius Tapi kalau baru Kedeng namanya Ya merengut Bukan pemikir Orang senyum Orang senyum itu Kita seneng Tapi kalau baru Tidak seneng Murahan Buya Itu jadi Manusia itu unik Hanya sama Tapi cara Analisis Bidih Tinggal sedang seneng Ada orang Anteng Di rumah Itu Kalau lagi seneng Itu Anteng Tidak banyak Meluyur Tapi baru Tidak seneng Seneng Ngomaya Nganggur Itu Kita tidak pernah tahu Kita simpulkan Apa itu Tidak pernah Makanya Wisata Pernah ada Orang wisata Datang ke sini Tanah sehat Orang wisata Itu kan seneng Di kampung-kampung Yang terbelakang Melihat Orang manusia Pohon Melihat Apa Itu kan Kasian Masa manusia Jadi objek Bahkan Bayangannya Kalau mereka Jadi modern Jadi tidak menarik Padahal kita Yang orang pendidikan Inginnya mereka Terentas Dari kultur itu Itu kan Tidak sambung Yang satu Bilang Unik Masyarakatnya Masih unik Masih naik-naik Tapi bagi orang pendidikan Terseksa Ini Bangsa kita Warga kita Kok masih Masih seperti itu Maksudnya orang wisata Nasihati Kamu kesana itu Niat melihat Atau niat mengentas Kalau niat mengentas Tak jamin ada pahala Enggak bagus Mau niat mengentas Niatnya baru sekarang Apa mulai dulu-dulu Ini cerita dari Manusia itu semudah itu Nah setelah kamu Ngaji ini Kamu Tidak akan janggal Terhadap kenapa Nabi itu begitu santai Ketika tadi Makanan Misalnya Satu Satu wadah itu Cukup untuk orang Tiga ratus Sampai jabir Yang undang Nabi kan Hanya kambing kecil Cukup orang Ternyata Nabi Ngajak orang Tiga ratus lebih Tapi Nabi bilang Ya sudah semuanya Makan cukup Kata-kata Nabi kan Zaman dulu Belum ada beras Belum ada Awal itu bisa kok Menyangkan malikat Tanpa makan Susahnya apa Menyangkan manusianya Dengan Nasi sedikit Itu ya Nabi ya santai aja Semuanya kenyang Ya ini itu Iman-iman yang Sudah benar-benar Awal-awal Sudah Allah tidak harus Terdikti oleh nasi Kalau nasi sedikit Harus cukup orang sedikit Kalau banyak Harus orang baik Allah tidak perlu Kena aturan itu semua Tidak perlu Misalnya ini Tuhan Kata-kata Kok kamu atur Gimana sudah bisa Kalau hanya ngaji ini Insya Allah Anda setelah baca Mujizat Keramat itu Tidak Saya kira Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh